Kita mulai ya Saya share dulu Oke jadi hari ini kita akan bahas Tentang ownership and permission ya Itu masuk di dalam modul 17 Di dalam modul 16 yang lalu Kita sudah belajar bagaimana cara membuat user dan group Nah ternyata File itu Dia ada kepemilikan Dan ada permissionnya Jadi sebuah file File atau directory Itu ada pemiliknya User siapa Groupnya Group apa Kemudian file juga itu ada permissionnya Ternyata ada permission Nah untuk apa hal ini Kita lihat ya disini Jadi ternyata file ownership itu critical for security Sehingga ada file misalkan milik user A Ya itu kita bisa buat User lain itu tidak bisa akses Jadi memang tidak bisa akses Nanti kita lihat ada struktur-strukturnya ya Ada untuk user ada untuk group ada untuk others Oke jadi secara default Ketika ya kita masuk Sebagai user misalkan user A Maka file yang kita buat File yang kita buat Waktu kita login menggunakan user itu Itu adalah milik dari user tersebut Namun ternyata ya admin Atau administrative privilege atau root Itu dia bisa mengganti ownershipnya Ya Dia bisa mengganti ownershipnya Jadi file juga mempunyai group owner Jadi tadi kan kita buat file itu ada user yang punya itu ya Atau user owner Kemudian ternyata ada juga group owner Oke Nah secara default Primary group ya dari user Secara default ya Primary group dari user ya Yang membuat file tersebut Adalah apa Akan menjadi group owner Dari semua file-file yang baru Jadi sama ya Sama juga Sama seperti user Dan ingat Yang lalu kita pelajari di Modul 16 ya User ID dan group ID itu Apa ya Berhubungan dengan username Jadi username itu ada UIDnya ya Group name itu ada GIDnya Seingat ya ada Primary group dan lain-lain Nah untuk mencari tahu Comment ya Comment untuk mencari tahu ya Kita punya UID ya Kita punya GID username dan group Itu bisa menggunakan comment ID Jadi kalau saya bisa Oke kesini ya Saya masuk kesini Jadi bisa menggunakan ID Nah ternyata kita punya User ID disini Itu adalah 1001 Dengan user sisa admin Lalu ada group ya Group IDnya 1001 Sisa admin Lalu kita juga punya group Group itu ini ya Yang tadi seperti ini 1001 1001 ya Untung untuk sisa admin 4 untuk ADM ya GIDnya Kemudian 27 untuk sudo Nah mungkin kalau di Dalam sini ya Di dalam file disini Kalau Anda lihat Di materi ini Di apa ya Di powerpoint kan tidak Terlengkap ya Kalau Anda lihat di dalam Modul ya Itu ada perbedaan sedikit Kalau Anda mengetikan ID disini Sorry ya Jadi saya tidak tahu Kalau di Modul Anda ya Kalau di saya Saya ketik ID Tidak ada Group ya Yang kita buat pada Modul 16 lalu Jadi pada modul 16 lalu kan Kita buat dua group ya Group research Dan juga group development Tapi sebenarnya Group itu sudah ada Tapi waktu saya ketik ID disini Tidak muncul ya Mungkin karena Pembatasan sistem operasi Yang kita gunakan disini Secara remote Jadi kalau kita mau lihat Group ya Jadi misalkan Saya sudo Cat Sudo Cat Etc Groups Oke Nah ini ya Kalau kita lihat ini sudah ada Groupnya Research ya Development Development Dan juga Apa ya Yang itu Sysadmin ya Saya sudah buat Sysadmin Tetapi tidak muncul Tidak muncul Waktu saya ketik ID Kalau Anda lihat di modul sini Saya buka ya modul sini Oke Saya buka modulnya Ini ya Kalau kita ketikkan ID Ini agak berbeda ya Disini ada Research ya 1005 1005 Dan ada development 1006 Itu yang sudah kita buat Dan tadi Kalau Anda lihat ya Itu Ini ada ya Research itu 1005 Untuk GID nya Development itu 1006 Ya 1006 Oke Kita lanjut ya Jadi itu Kita bisa menggunakan Perintah ID Kemudian Untuk file ownership Nah Bagaimana cara melihat Kepemilikan Ya Kepemilikan daripada File Jadi misalkan Saya buat file ya Disini Oke Saya clear dulu Saya perbesar ya Misalkan Saya buat file ya Ini dimana ya Oke Saya sudah buat-buat tadi Misalkan kita buat di Dokumennya Oke Oke Supaya banyak dengan file-file contoh Yang ada disini Jadi waktu saya buat file Misalkan Disini ya Kita ikut saja contoh ya Saya buat file misalkan File test 1 Ya Jadi saya buat file Menggunakan touch Di Sini Saya buat File test 1 Ya Oke Lalu saya coba lihat Untuk file-nya saja ya Supaya tidak Nah Kalau kita lihat Ya Disini File test 1 ini File test 1 ini Dia itu dimiliki oleh User sysadmin Dan juga Group sysadmin Ya Jadi ingat Ada ini Di awal ini adalah user Ya Jadi file test 1 ini Yang punya adalah user sysadmin Kemudian grupnya Yang punya grup Yang file Yang punya file ini adalah sysadmin Saya Nanti kita lihat sebentar Ini maksudnya apa ini Ya Maksudnya apa ini Jadi untuk disini Anda bisa lihat saja ya Kita bisa lihat Punyanya sysadmin Usernya Lalu grup yang punya file ini Adalah sysadmin Nah Tadi dikatakan bahwa Kita bisa Memindahkan ya Kepemilikan file Masih ingat ya Kemarin kita Ada buat user Jane Kalau anda sudah buat Itu harusnya sudah ada Kita sudah buat user Jane Ini kita cek ya Misalkan Sudol Saya buat cat saja Saya tidak grab Jane Supaya Kelihatan semua usernya TC Oke Nah Lihat ya Ini kita sudah buat Kemarin Group Bukan group User ya Jane Pada minggu yang lalu User id nya 1009 ya Ini dia punya description Atau full name nya Dia punya Apa Home directory Dan dia punya shell yang digunakan Jadi user Jane ini sudah ada Nah sekarang File t1 Nah saya mau memindahkan user ini Kepemilikan ya Ownership Dari sysadmin ke Jane Caranya bagaimana Nah caranya Bisa kita dengan menggunakan ini Ya Comment Chown ya Atau change ownership Kemudian spasi nama user Kemudian nama filenya Atau nama path ke file Jadi kalau misalkan Anda tidak berada di Direktory tersebut Harus ketik lengkap ya Path ke file tersebut Tetapi kalau misalkan Apa Di Hanya di file tersebut Bisa juga langsung Apa Nama filenya Jadi misalkan Saya Ini ya Saya ketik Pindahkan ke Jane Chown Chown Kemudian Jane ya Kemudian file test Ini Nah Perhatikan Kalau kita Tadi kan di teori bilang Ownership Kita bisa change Kalau kita menggunakan Kita sebagai admin Atau administrative privilege Sehingga kalau Anda mau Chown Di sini lihat ya Anda harus berpindah ke root dulu Atau bisa gunakan Sudoh ya Kita ikut saja Sesuai ini ya Kita pindah ke root Netlab 1 2 3 Lalu kita Chown ya Chown Jane Itu file test Oh ini kita sudah di root ya Berarti Chown Jane Home Sysadmin Dokumen Kita harus ketik Full pad Kemudian File test Oke Nah Jadi sekarang Kita coba lihat Kita coba lihat LS Min L Home Atau kita Keluar saja ya Biar gampang Anda perlu ketik-ketik Full pad Ls Min L File T1 Nah Anda lihat Ini sudah berubah ya Jadi yang punya File test T1 sekarang Itu adalah Jane Tadi kan Sysadmin Caranya bagaimana Hanya dengan Menggunakan Comment Atau perintah Chown Spasi Yama User Lalu Pad ke file tersebut Bisa ya Oke Kemudian Group Changing group Jadi misalkan Kalau kita membuat File Di bawah Beberapa group Kita juga bisa Mengganti Ini dalam tanda kutip Ini primary group ya Nah caranya adalah Kita bisa menggunakan New group Sebenarnya kalau kita Gunakan group disini Itu akan muncul ya Semua Oh sorry bukan group Groups ya Groups itu akan muncul Semua yang kita buat ya Kemarin kita buat Research and development Tapi tidak muncul ya Tidak apa-apa Tapi itu memang Sudah ada ya Kalau tadi saya tunjukkan ya Itu grupnya sudah ada Nah Kalau Anda mau berpindah Sekarang kan saya Di sysadmin Saya mau berpindah Maka saya bisa Gunakan new group Ini ada disini enggak Oh disini enggak ada Jadi saya kasih contoh saja Misalkan Saya mau berpindah Dan Ke grup Ya ke grup Maka Ketika saya Jalankan ini di Shell New group Misalkan ya Kemudian Ada grup research ya Research Seperti ini Maka Saya nanti akan berpindah Ke grup ini Ke grup research Ya Anda lihat Nah Saya pindah ke grup research Kalau mau keluar Exit Apa bedanya Jadi Environment nya ini Berarti sekarang saya sedang berada di grup Sehingga kalau saya buat file Maka akan Punyanya grup apa Grup research ini Bukan lagi grup Jadi kalau saya mau keluar Saya exit Maka saya balik lagi Ke grup dari mana Dari Sys Admin Saya Hanya mengetikan perintahnya grup Disini tidak ada contohnya Tapi saya contohkan Oke lanjut Lanjut ya Bagaimana kalau kita mau change Itu ownership dari grup Ya Tadi kalau misalkan Gunakan user Hanya chown ya Berarti Kalau misalkan grup Gampang Hanya chgrp Ya Chgrp Oke mari kita buat sebuah file ya Misalkan file ini namanya sample Lalu kita lihat ya Touch sample Lalu kita lihat Sample ini Siapa punya ya Sample ini Usernya Sysadmin punya Grupnya juga Grup Sysadmin Nah saya Mau ganti Misalkan saya mau ganti Menjadi research Ya Research Nah sebelumnya ini harus sudah ada dulu ya Research Jadi saya tinggal chgrp Ya Research Kemudian sample Ya Nah Ingat ya Saya juga harus menggunakan apa Root ya Kalau disini Disini harusnya dibuat bahwa Tidak bisa menggunakan Apa ya Menggunakan user ya Ini misalkan saya sudo ya Sudoh chgrp Research Sample Oke Jadi ketika saya Ls min l sample Maka Nah perhatikan ya Perhatikan Ini Grupnya Sudah berubah Sebelumnya kan grupnya ini Sysadmin punya ya Masuk di grup Sysadmin Ketika saya rubah Maka Dia akan menjadi Grupnya research Ya Kalau saya balikan lagi Misalkan Tinggal putar Tadi apa ya Sysadmin ya Sysadmin Kemudian sample Sample Saya ls lagi Nah Sudah kembali lagi menjadi Milik dari apa Sysadmin Itu ya Jadi cara mengganti Kepemilikan file Usernya Grupnya juga Hanya bisa menggunakan Ch-on dan Ch-group ya Atau chgrp Selanjutnya adalah Permission Nah ini dibahas juga Di modul 16 ya Misalkan ada 664 664 ya Itu apa itu 664 Atau 077 Yang lalu ya 077 Nah itu masuk Di dalam permission Oke Kalau kita bicara permission Kita balik lagi Contoh Saya lihat ini ya File PASWD Kita ikut saja Seperti contoh ya Ini dia sudah berpindah Kerut ya Jadi kita Berpindah kerut saja Jadi misalkan saya mau melihat File ETC PASWD Oke Perhatikan ya Jadi file ini User root punya Dan juga grupnya root Kemudian Untuk Anda lihat disini Permission Ini dia Nah Ini itu permission Apa maksud dari ini Ada garis di depan Ada RW Ada Garis Ada R Ada R Nah ini dia Nah perhatikan ya Jadi Garis pertama ini Atau karakter pertama ini Ya Saya pakai pointer Jadi ini ya Perhatikan ini Ini yang pertama ini Ya Itu adalah Tipe file Type of file Oke Type of file Jadi kalau minus ini Berarti dia regular file Oh berarti kalau PASWD ini Itu dia file Ya File Bagaimana kalau dia Directory Kalau directory Dia akan di depan sini Huruf D D kecil Oke Kalau dia L itu Sim link ya Atau symbolic link Kalau dia B itu Block file dan lain-lain Nah kita fokus aja di dua ini ya D minus Untuk file Dan D itu untuk directory Oke Lanjut ya Selanjutnya Selanjutnya Untuk Sembilan Digit ini Atau sembilan karakter ini Perhatikan ya Sembilan karakter ini Itu adalah Permission Nah Permission Jadi ada sembilan ya Tiga karakter ini Ya Itu untuk user Owner Tiga karakter selanjutnya Itu untuk Group Ya Dan tiga karakter selanjutnya Ini permission Untuk other Ya Atau dengan kata lain Other ini adalah Apa ya Semua bisa akses Atau dibilang sini Word Word user Oke Jadi sekali lagi Ini Punyanya siapa? User Ini punyanya group Dan ini punyanya apa? Apa? Punyanya other user Ya Jadi permission Itu user yang Punya itu file Ya Kalau group itu permission Dari group yang punya itu File Oke Ini user Ini group Sedangkan ada permission Yang terakhir Tiga terakhir ini Itu adalah Jadi karakter 8 Sampai 10 Ya Itu adalah permission For other Atau seringkali disebut Work permission Jadi semua user Dapat hak akses Seperti ini Atau dapat permissionnya Seperti ini Nah kita lihat ya Jadi Ada Tadi Anda lihat Ada R W Ada R W Kalau disini contoh Tidak ada E Jadi R itu Merupakan read W itu untuk write Dan X itu Untuk execute Jadi Ini R ya Itu read Tadi Kemudian W Write Execute itu untuk X Bukan E Tapi X Oke Jadi kalau misalkan Seperti ini Berarti User itu Punya hak akses Untuk apa Ingat ya Jadi 9 Digit atau karakter ini Pertama Tiga pertama itu Untuk user Yang Tiga kedua itu Untuk group Yang Tiga Digit ketiga itu Untuk other Jadi kalau Cara bacanya adalah User Untuk file ini Misalkan ya Dia hanya bisa Read dan write Tidak bisa execute Kalau untuk group Dia hanya bisa Read Kalau untuk other Juga dia hanya bisa Read Jadi kalau read Kalau untuk file Jadi ini ya Read untuk file Dan directory Kalau untuk file Maka Kalau kita ada Hak akses read Maka Kita mempunyai Permission Untuk read itu Content dari file Kita bisa Lihat view Contentnya File tersebut Isinya Bahkan kita bisa Copy Oke Kemudian Kalau kita ada Akses R Atau read Di directory Atau folder Maka directory itu Kita bisa lihat Bisa listed LS LS Oke Kita bisa Listed Itu kalau untuk read Selanjutnya kalau write Write Kalau di file Maka Kita bisa Apa ya Tulis Ya Tulis Tapi ingat ya Kalau Anda mau Write di file itu Maka Permission juga harus ada Permission R ini harus ada Read juga harus ada Oke Jadi sekali lagi Kalau write Di file Bisa kita Write ya Kita tulis ya Isi Edit Oke Tetapi ingat Harus ada permission R juga Atau read Bagaimana dengan directory Kalau directory Ya Kita bisa menambahkan file Ataupun menghapus file Di dalam directory Kalau ada W Itu directory Jadi kita bisa Buat file Tambah file Atau hapus file Oke Dan ingat W ini juga memerlukan apa Permission Kalau di dalam File tadi Dia perlu R permission Tapi kalau directory Dia perlu X Execute Execute permission Oke Nah kalau execute Untuk file Berarti File kita itu bisa Dijalankan sebagai proses Kita mau buat proses Untuk file itu jalan Anda buat script Dan lain-lain Bisa ya Jadi harus ada X Untuk directory Kita bisa Menerapkan Change directory command Untuk masuk ke directory tersebut Jadi ternyata Kalau directory tidak ada X Kita tidak bisa Masuk ke dalam Kita tidak bisa Change directory ke dalam Oke Jadi seperti itu Nah ini Coba Anda perhatikan ini ya Ini untuk Directory root ya Itu dia punya hak akses Seperti ini Ini dia Dia berarti apa Directory Ingat ya tadi Dia itu berarti directory Kemudian 9 Ya 9 digit ini Ya Atau digit ke 2 Sampai ke 10 ini Itu untuk permission Ini untuk apa Sampai sini untuk user ya Ini untuk user Ini untuk Apa Group Dan ini untuk other Pertanyaannya Jadi ini misalkan Bob ya Misalkan ABC ABC ini Punyanya Bob Tetapi Bob ini simpan file Di dalam directory data Yang Punyanya root Berarti Bob disini Bertindak sebagai Other Ya Perhatikan ya Berarti Bob bertindak sebagai Other Artinya Untuk directory ini Bob punya hak akses Adalah ini Hanya read saja Terhadap directory ini Hanya read saja Pertanyaan Apakah Bob bisa Mengakses file IBC Tidak bisa Kenapa tidak bisa Ya Berarti kan Karena untuk Membuka file Untuk CD Ke file ini Anda perhatikan Itu directorynya Harus Apa Harus Execute Ya Harus X Sedangkan disini Anda perhatikan Untuk other user Jadi Bob ini berlaku Jadi other user ya Karena ini data Directory data Bukan Bob punya Tidak ada X disini Hanya read Maka Jawabannya none Kenapa? Karena Memang Bob Tidak bisa akses ini Harusnya disini ada X Untuk other user Nah ini ya Perhatikan ya Jadi Untuk membuka ABCTXT ini User itu harus Get into Dalam directory data Atau harus Change directory ya CD Sedangkan Permission untuk Bob Permission untuk Bob Untuk data Itu hanya ini Ya R Kemudian minus minus Ya Jadi cuman hanya Permissionnya Readnya saja Sehingga Bob tidak bisa Change directory Kedalam Bagaimana supaya bisa? Supaya bisa ya Harus apa? Seperti ini Diset ke directory Harus ada X Sehingga Bob bisa apa? Able ya Bisa able get into The directory Oh ya Nanti banyak sekali Skenario-skenario Di dalam Modul dan juga Di dalam lab ya Kalau di contoh sini Tidak banyak ya Skenario Hanya beberapa Skenario Oke sekarang Bagaimana mau Cara untuk Mengganti Permission Misalkan Saya mau ganti Permission Ini Jadi RXW RWX Atau saya mau ganti Ini jadi Misalkan RW RW Caranya ada dua cara Yang pertama bisa dengan menggunakan Symbolic Method Kemudian yang kedua bisa menggunakan Numeric Jadi bisa menggunakan Symbolic Atau bisa menggunakan Numeric Nah kalau Symbolic Symbolic Untuk CHMOD Itu Kita Untuk Change permission Kita bisa gunakan Perintah CHMOD Diikuti Diikuti dengan Karakter-karakter ini Jadi misalkan U Itu untuk user G untuk group Owner Kemudian O Itu untuk others Dan A Itu untuk all Atau itu user Group Dan others Jadi misalkan Seperti ini Kalau CHMOD U Berarti U itu apa tadi User Kemudian Disandingkan Dengan Apa ini Indikator Indikatornya ada Tiga Plus itu Untuk add Minus itu Untuk remove Oke Kemudian Sama dengan itu Untuk equals Oke Jadi Nah ini kita sudah tahu kan RWX Jadi misalkan Ini ABC ABC TXT ini Saya mau Di user yang sekarang Itu dia Bisa Tambah R Jadi read Jadi kalau misalkan Dia garis WX Ketika saya jalankan Perintah ini Maka file ini Akan ketambahan Permission R Di depan Kalau sebelumnya Tidak ada R Maka Bisa gunakan CHMOD U Plus R Kemudian Spasi File mana Yang Anda Merubah Permission Sehingga bisa Dapat Add Untuk Read Permission Nah Kalau Numeric Method Nah ini Yang kemarin Kalau misalkan Kemarin itu Dia File nya itu 077 077 Berarti Berarti Untuk Usernya Ini kan user Ini group Ini untuk others Berarti usernya Dapat akses kosong Kosong berarti apa? Ini Tidak ada akses 7 7 Groupnya RWX Untuk other apa? RWX juga Nah begitu cara bacanya Jadi kalau misalkan Misalkan ini 0 6 7 Kalau 0 6 7 Berarti Usernya apa? Dapat ini Kemudian Groupnya dapat RW Ini RW Hanya RW Kemudian Other nya dapat RWX Nah itu cara bacanya Nah sehingga Kalau misalkan Saya mau buat File ini Jadi 754 Maka Dia akan jadi apa? Untuk user Jadi RWX Kemudian RX Dan 4 itu Apa? R Sehingga file ini Dapat Apa? Dia punya Permission Akan berubah Gitu ya caranya Oke Mari kita coba ya Kita coba ya Kita coba Misalkan Tadi ya File Saya exit Saya ke RS Min L Sample ya Ini sekarang Ini sekarang RW RW Ya RW Kemudian RW Dan terakhir Cuma W Saya mau Rubah Misalkan Saya mau Buat dia CH mode Saya gunakan Numeric ya Misalkan Yang contoh Kemarin ya 077 Sample Oke Saya LS Min L Sample Nah Lihat Sudah berubah Ya kan? Jadi kalau kosong itu Untuk usernya Kosong semua ya Kemudian 7 itu untuk Group RWX Ya Lalu Untuk Pak others Juga RWX Ya Jadi kalau misalkan Saya mau buat Semua Ada akses Berarti CH mode 777 Ya Sample Nah Nanti dia jadi seperti ini Sample Nah Lihat ya Minus ini menetapkan dia itu apa? File Jadi RWX 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 Bisa ya? Gampang ya? Nah Kemudian Berikutnya adalah Default permission Sebenarnya ini Kalau kita buat file ya Kita buat file Kemudian Itu ada default permissionnya Biasanya ini Kalau Anda lihat 666 ya Saya tahu kebetulan Atau apa ya Ini ya 666 Jadi RW 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 666 RW 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 Oke Kebetulan ya Kalau itu orang apa? Wisestan Kenal 666 Itu ya Oke Directory Kalau directory Dia itu RWX RWX RW UMAS ini adalah Kita bisa mencari tahu Kalau kita buat file Maka dia akan kurangkan sesuai dengan nilai UMAS Loh Gimana ini sir? Perhatikan ya Misalkan kita ada 666 ya Kalau UMAS kita 002 Maka Ini contoh ya Ini contoh dia 667 misalkan ya Misalkan dia 667 ya Misalkan Defaultnya 667 Tapi sebenarnya 666 ya Kalau Anda lihat di modul Ini untuk contoh Lalu UMASnya kita ganti menjadi 027 Maka Setiap kita buat file Ya Ketika kita sudah ganti UMAS ini Maka dia akan Hasilkan file dengan Permission 640 Ya 640 Jadi kalau 640 itu apa? RW Kemudian R Dan 0 Contoh misalkan Saya lihat sini UMAS ya UMAS Nah berarti Kalau ini UMASnya 5 ya Sebenarnya defaultnya 2 ya Tadi saya sudah ubah Jadi kalau Kita clear sessionnya Keluar Reboot dan lain-lain UMASnya akan berubah menjadi default ya Default UMASnya seperti ini UMAS 002 Jadi kalau mau lihat UMAS Nanti nilainya seperti ini Artinya Dari nilai yang default tadi 666 Setelah kita buat file Dia akan jadi 666 kurang 2 Ya Jadi 666 Sehingga dia akan jadi 664 Jadi kalau 664 RW RW Dan R Itu yang jadi Ingat ya Tadi kita buat file seperti itu kan Kita buat file tadi Waktu kita buat file RW RW R Ya Kenapa? Karena UMAS kita itu 2 Bagaimana kalau UMAS kita ganti Kalau UMAS kita ganti Misalkan 027 27 Maka tadi ya 666 kurang 027 Sehingga File baru ya Setiap file baru Yang kita buat Akan dikurangkan dengan UMAS ini Ya Jadi Permission defaultnya Dikurangkan dengan UMAS Gitu Ya Sehingga Kalau misalkan ini Dia akan jadi 640 ya Kalau 640 seperti ini Ya 6 itu RW Untuk user 4 itu R Untuk group Dan 0 itu untuk Tidak ada permission Untuk Other user Oke ya Sudah Sudah Selesai Oke Sudah Selesai Mana ya Ini Zoom Oke Saya stop share ya Stop share Terima kasih tutup Terima kasih.